Petugas imigrasi kelas 2 NT Kong Kalimantan Barat menggagalkan kaburnya buronan bos teks Mako Marimutu Sini Fasan ke Kucing Malaysia melalui jalur darat pada hari minggu lalu. Marimutu Sini Fasan yang merupakan obligor BLBI diamankan karena masuk ke dalam daftar cegah dan tangkal atau cekal berdasarkan permintaan Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Kari mengungkapkan saat petugas konter melakukan pemindai paspor, dirinya mendapati bahwa paspor Marimutu Sini Fasan identik cekal 100 persen. Pemeriksaan awal terhadap Marimutu pun sudah selesai dilakukan, selanjutnya Marimutu diserahkan ke Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI Rional Silaban mengungkapkan jumlah utang Marimutu mencapai 3,91 miliar dolar Amerika atau sekitar 31,69 triliun rupiah. Angkat tersebut belum termasuk biaya administrasi sebesar 10 persen. Selain itu sebagai obligor Marimutu memiliki utang 790,557 miliar rupiah juga belum termasuk biaya administrasi 10 persen. Dari total tersebut sejauh ini Satgas BLBI baru berhasil menagih 1 miliar rupiah. Pembayaran ini dilakukan oleh PT Asia Pacific Fibers TBK, anak perusahaan Grup Texmako.